Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu, para pemirsa yang kami muliakan Hari ini kita sudah menjelang seminggu akan masuk Bulan Zul Ijah Kita akan memasuki Hari Raya Aydul Abda'ah Nabi mengingatkan bahawa Hari Raya Aydul Abda'ah itu ada satu amal yang paling istimewa Yang paling Allah cintai dan paling Allah sukai Iaitu Ikhra Qudda' menyebeli hewan korban Rasulullah SAW berkorban setiap tahun Tanpa terkecuali Kata Imam Abu Hanifah, Imam Abu Zahid dan yang lain-lain Ketika Rasulullah berkorban setiap tahun Itu menunjukkan apa? Bahwa ini ibadah yang tidak boleh ditinggalkan Makanya Abu Hanifah mengatakan Berkorban itu hukumnya wajib Walaupun ada ulama yang mengatakan sunnah mu'akad Tetapi sunnah mu'akad itu dalam definisinya adalah apa? Ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Maka kepada kita kaum muslimin Di bulan Zulhijjah Kalau kita belum mampu untuk berhaji Dan jangan tinggalkan satu amal yang istimewa di bulan Zulhijjah ini Yaitu berkorban Korban yang terkecil adalah Satu ekor kambing Atau sepertujuh Sapi Untuk satu orang Kalau Allah kasih kita rezeki lebih Berkorbanlah dengan satu ekor Sapi itu lebih baik Atau yang kedua Sebelum apa Saya lanjutkan pertanyaan Kalau ontah gimana kan Kalau sapi kan sepertujuh Ya ontah juga Sepertujuh juga Sapi, ontah, kerbau itu sepertujuh Sepertujuh Sepertujuh